Surara dosen Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil merancang sebuah kapal perang dengan teknologi canggih. Kapal ini diklaim dapat dioperasikan dalam tiga mode saat berlayar. Akhir tahun 2020, sebuah karya anak bangsa akan diperkenalkan kepada publik. Karya tersebut berupa kapal perang yang diberi nama The Crop. Hasil besutan dosen Fakultas Teknik Lautan ITS Wisnu Wardana. Menurut rencana, kapal ini akan dioperasikan untuk membantu TNI Angkatan Laut dalam menjaga daerah teritorial kelautan Indonesia. Kapal perang The Croc mulai dirancang sejak tahun 2011. Nantinya sejumlah keistimewaan dapat dioperasikan dalam tiga mode saat berlayar di lautan. Mode pertama yaitu mode berlayar di atas permukaan air dengan mengoperasikan sayap kapal yang dipasang pada penyangga di bawah lambung kapal atau hidrofoil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!